Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuhu Amma ba'd Bapak-bapak dan ibu Yang dirahmati oleh Allah Alhamdulillah Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala Yang pada pagi hari ini kita dapat Berjumpa Bertemu muka meskipun secara virtual Tentu ini merupakan rahmat dan ni'mat dari Allah Subhanahu wa ta'ala Yang patut dan wajib kita syukuri Saya dari kampus 1 Kampusnya Pak Jumadi Di Pabelan Menyertai Bapak Ibu sekalian Pada kajian pagi ini Yang pertama Mulai dari yang ringan-ringan saja Atau istilahnya Pak A.R. Fahruddin dulu adalah Enteng-entengan Membahas ilmu agama Yang mungkin Tidak terlalu berat Tapi penting untuk kita ketahui Yang pertama adalah Munculnya perbedaan Orang melaksanakan Sholat subuh dan sholat jumat Ini kebetulan sama-sama dua rekaat Tetapi pelaksanaan sholat subuh itu Dan sholat jumat itu Ada Perbedaan di kalangan Umat Islam Yang ini mungkin perlu kita Pahami bersama Kita ketahui bersama Sehingga Ketika terjadi perbedaan Antara satu dengan yang lain Kita bisa Saling memahami Saling bertoleransi Tetapi di sisi lain Tentu kita tetap mencari Pengamalan agama Berdasarkan dalil-dalil Dan argumen yang Yang paling kuat Yang terbaik Yang rojih Tentu berdasarkan penelitian Yang dilakukan oleh Para ulama kita Ya Dalam masalah sholat subuh Misalnya Terdapat Ada perbedaan di kalangan umat Umat Islam Yang pertama Adalah Perbedaan di dalam Rkaat kedua Sholat subuh Atau sholat fajar Baik itu Sholat sendiri Maupun sholat berjamaah Perbedaan yang pertama Adalah Di antara Umat Islam ini Ada yang melaksanakan Sholat subuh Dengan membaca Doa kunud Di rekaat yang kedua Dan ada yang Tidak Membaca Doa kunud Nah Begitu ya Itu ada dua Pandangan seperti itu Nanti ketika Membaca doa kunud Dan kita sholatnya Berjamaah Kita bermakmum Kepada imam Yang membaca kunud Maka Nanti juga Makmumnya itu Terbelah jadi dua Ada yang ikut Berkunud bersama Kunudnya imam Yaitu Dia membaca Sendiri doa kunud itu Bersama imam Tapi ada juga Tidak 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 seperti itu Tapi mengikuti Bacaan Imam itu Dengan Mengaminkan Bacaan imam Jadi makmum Hanya Mengaminkan Bacaan Kunudnya imam Dengan Mengangkat Kedua Tangan Itu yang kedua Bahkan berarti Tidak hanya dua Yang ketiga Karena dia tidak Terbiasa kunud Dia diam saja Dalam pelaksanaan Sholat subuh Ada yang Membaca kunud Ada yang tidak Kemudian Kalau kita menjadi Makmum Ada yang Mengikuti Kunud bersama imam Artinya Makmum itu Membaca doa kunud Sendiri Imamnya Membaca sendiri Kemudian Yang berikutnya Ada yang Makmum Mengikuti Bacaan imam Dengan Mengaminkan Kunudnya imam Yaitu Dengan Bersama-sama Mengangkat Kedua Tangannya Menengadahkan Tangan Dan yang ketiga Orang yang Tidak terbiasa Membaca Kunud Maka dia Hanya Diam Berdiri Menunggu Imam selesai Membaca Kunud Kemudian Mengikuti Gerakan imam Yang lainnya Nah ini Ini Bagaimana Yang seperti itu Kemudian Juga Dalam Masalah Sholat Jumat Ada Yang Melakukan Dalam Sholat Jumat Itu Azan Dua Kali Kita Temukan Di Beberapa Masjid Ada Yang Azannya Dua Kali Dan Ada Juga Yang Azannya Satu Kali Yaitu Ketika Khatib Sudah Naik Mimbar Mengucapkan Salam Kemudian Azan Dan itulah Satu-satunya Azan Nah Maka ini Muncul Berbagai Pertanyaan Tata 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 Cara Ibadah Sholat Yang Mana Yang Pantas Diikuti Dan Sesuai Menurut Tuntunan Al-Quran Dan Hadis Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ini Yang Jadi Masalah Disitu Maka Dalam Masalah Ini Majlis Tarjih Melakukan Ya Tentu Menelusur Apa-apa Yang Sudah Pernah Diputuskan Dan Juga Apa-apa Yang Sudah Pernah Ditanyakan Dan Mungkin Juga Yang Sudah Pernah Difatwakan Yang Pertama Bicara Masalah Kunut Pada Sholat Subuh Nah Disini Ini Masalah Khilafiyah Khilafiyah Bainal Muslimin Perbedaan Pandangan Pendapat Diantara Umat Islam Muhammadiyah Sendiri Berpandangan Atau Berpendapat Bahwa Kunut Artinya Adalah Tulul Kiam Artinya Adalah Lama Berdiri Lama Untuk Membaca Doa Di Dalam Sholat Jadi Kalau Kita Berdiri Lama Untuk Membaca Doa Di Dalam Sholat Di Antara Doa Itu Juga Membaca Ayat Al-Quran Dan Sebagainya Maka Yang Seperti Itu Adalah Mesruh Atau Disyariatkan Karena Ada Tuntunannya Yang Kedua Majlis Tarjeh Berpandangan Mata Muhammadiyah Berpendapat Tidak Membenarkan Adanya Pengertian Kiam Di Atas Tulul Kiam Atau Berdiri Yang Lama Itu Hanya Dihususkan Waktu Subuh Jadi Tidak Tidak Menghususkan Kunut Itu Hanya Di Waktu Subuh Saja Sebagaimana Yang Selama Ini Dilakukan Oleh Banyak Kalangan Umat Islam Karena Apa Karena Kunut Yang Dihususkan Di Waktu Subuh Itu Diperselisihkan Hukumnya Maka Majlis Menjelaskan Kunut Subuh Disamping Makna Asli Perkatan Kunut Berarti Tunduk Kepada Allah Konitun Konitun Konit Itu Orang Yang Taat Kunut Orang Yang Melakukan Ketaatan Kepada Allah Jadi Kalau Dari Segi Kata Lafatnya Kunut Itu Tunduk Kepada Allah Tapi Makna Yang Lain Adalah Tulul Kiam Berdiri Yang Lama Dalam Rangka Berdoa Memohon Kepada Allah Padahal Pakai Kabel Bukan Pak Bukan Pak Bukan Wifi Masih Naik Turun Sinyalnya Ini Mungkin Nanti Pak Bagian IT Perlu Memperbaiki Jaringannya Suaranya Hilang Ya Pak Sudah Ini Bisa Pak Ustaz Terakhir Bisa Sudah Sudah Bisa Didengar Sudah Bisa Ya Gambarnya Hilang Sendiri Ampun Tad Iya Ini Biasanya Di rumah Lancar Lancar Tapi Ini Di Kampus Kok Malah Kayak Gini Alhamdulillah Suaranya Didengar Tad Yang Terakhir Yang Terakhir Didengar Ya Mudah-mudahan Nanti Rekamannya Baik Tapi Putus Putus Ustaz Putus Putus Ya Ini Putus Dikan Oke Sinyal Sinyal Ya Besok Di rumah Saja Kalau Lebih Baik Di rumah Iya Jadi Punut Yang Dihususkan Dalam Malah Sinyal Dihususkan Suara Kemerosok Dari Mana Ada Suara Kemerosok Kemerosok Nah Tetangga Sebelah Mungkin Gimana Tetangga Sebelah Tad Iya Tapi Disini Enggak ada Tetangga Nih Di Kamar Ruang Kerja Ini Tetangganya Belum Pada Datang Oh Bekatan Nah Nah Dalam Hadis Abu Az-Zuber Abu Zuber An-Jaber Nabi Mengatakan Kala Rasulullah S.A.W. Afdolus Solat Tulul Kunut Sebaik-baik Solat Adalah Kunutnya Yang Lama Artinya Berdiri Dan Doanya Lama Bacaannya Panjang Itu Yang Terbaik Solat Yang Terbaik Seperti Itu Menurut Allah S.A.W. Di Dalam Hadis Riwayat Muslim Nah Terkait Dengan Kunut Kodoa Kunut Yang Dihususkan Hanya Di Waktu Subuh Muhtamar Muhammad Ternah Membah Muhtamar Tarjeh Apa Namanya Bahwa Kunut Sebagai Bagian Dari Solat Tidak Khusus Hanya Pada Waktu Subuh Jadi Itu Bisa Dilaksanakan Di Semua Solat Kemudian Bacaan Doa Yang Dihususkan Waktu Subuh Ini Suara Bisa Terdengar Atau Tidak Seperti Ini Kemrosok Kemrosok Ini Kamu Radu Kadang Bisa Kadang Menangis Kadang Tertawa Jadi Bacaan Allahumma Dini Fiman Hadait Wa Afini Fiman Afait Itu Kalau Dihususkan Untuk Solat Subuh Hadis Sanat Sanat Doa Sanat Doa Doa Kemudian Ini Kok Kemrosok Apa Ada Tangguhan Apa Ini Saya Minta Yang Lainya Dimatikan Supaya Tidak Mengganggu Matunun Usul Memang Ustaz Nya Harus Ada Yang Dabingi Cari IT Supaya Ada Yang Semacam Hostnya Gitu Ya Jadi Bacaan Allahumma Dini Fiman Hadait Itu Kalau Hanya Dihususkan Subuh Maka Itu Adalah Sanat Nya Doa Sanat Nya Doa Tetapi Kalau Tidak Dihususkan Maka Itu Bisa Dibaca Jadi Hadisnya Adalah Hasan Maka Bisa Dipakai Jadi Kalau Dihususkan Subuh Tidak Ada Tuntunannya Jadi Maka Majlis Tarjih Berpandangan Muhammadiyah Berpandangan Bahwa Unut Khusus Waktu Subuh Tidak Maka Ketika Ada Beberapa Macam Masyarakat Kita Melaksanakan Sholat Subuh Tadi ya Yang Pertama Ketika Sholat Subuh Sendiri Ada yang Pakai Kunut Ada yang Tidak Ketika Berjamaah Ada yang Mengikuti Imam Dengan Mengaminkan Imam Atau Mengikuti Imam Dengan Membaca Doa Kunut Sendiri Dan Ada yang Tidak Membaca Apa-apa Karena Dia Menganggap Memandang Kunut Subuh Adalah Bagian Dari Amalan Yang Tidak Kuat Dalilnya Tidak Kuat Jadi Maka Majlis Tarjih Berpandangan Karena Dalam Masalah Ibadah Itu Harus Ada Dalil Yang Memerintahkan Harus Ada Dalil Yang Kuat Untuk Menjadi Landasan Ya Maka Muhammadiyah Berpandangan Bahwa Kunut Khusus Di Waktu Sholat Subuh Ghairu Mashru Itu Sudah Diputuskan Dalam Moktamar Tarjih Tahun 76 Atau Berapa Itu Di Klaten Di Klaten Kemudian Juga Difatwakan Dalam Beberapa Edisi Buku Tanya Jawab Agama Karena Ada Pertanyaan Pertanyaan Dari Masyarakat Didasarkan Kepada Kaidah Juga Al-Aslu Fil Ibadati Al-Butlan Atau At-Tahrim Hatta Yaku Muddalilu Alal Amri Jadi Pada Dasarnya Urusan Ibadah Mahdoh Itu Al-Butlan Batal Atau Diharamkan Kecuali Kalau Ada Perintahnya Itulah Maka Muhammadiyah Berpandangan Doa Kunut Dengan Membaca Setelah Rukuk Atau Pada Waktu Iktidal Direkaat Yang Kedua Direkaat Yang Kedua Dengan Memanjangkan Iktidal Dengan Dengan Membaca Allahumma Dini Fiman Hadait Wa Afini Fiman Afait Wa Tawallani Fiman Tawallait Dan Seterusnya Itu Adalah Al-Butlan Atau Tidak Tuntunannya Tapi Bagi Saudara-saudara Kita Yang Melaksanakan Mereka Memandang Itu Memiliki Dalil Ya Monggo Menurut Penilaian Muhammadiyah Dalilnya Lemah Jalur Periwayatan Yang Dikhususkan Waktu Subuh Itu Adalah Da'if Jadi Da'if Itu Derajat Hadis Yang Terlendah Di Bawahnya Sudah Tidak Ada Lagi Kecuali Mauduk Mauduk Itu Adalah Hadis Yang Dipalsukan Jadi Hadis Da'if Naik Ke Atas Sedikit Namanya Hasan Li Ghairih Naik Lagi Namanya Hasan Naik Lagi Sokhih Li Ghairih Naik Lagi Yang Tertinggi Adalah Sokhih Itu Ada Kriteria Kriterianya Ada Ilmunya Ulum Hadis Ada Tahrijul Hadis Ini Tentang Kunut Subuh Supaya Kita Memahami Tapi Kalau Kunut Itu Dibaca Kapan Kapan Saja Di Luar Tidak Hanya Sholat Subuh Jadi Tidak Mengkhususkan Di Sholat Subuh Saja Kemudian Ada Doa Doa Minta Perlindungan Kepada Allah Yang Kemudian Disebut Kunut Nazilah Kita Minta Perlindungan Kepada Allah Kita Masa Pandemi Kemudian Kita Tambahkan Doa Dalam Sholat Kita Ada Kunut Nazilah Allahumma Inni A'udhu Bika Minal Baras Wal Junun Wal Juzam Wa Min Say'il Asqon Kemudian Ada Lagi Allahumma Fa'annal Balak Wal Wabak Dan Seterusnya Itu Itu Termasuk Minas Sunnah Kalau itu Minas Sunnah Jadi Apa Namanya Doa Kunut Yang Tidak Dihususkan Di Waktu Subuh Itu Minas Sunnah Dan Kunutnya Adalah Kunut Nazilah Minta Perlindungan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mungkin Adanya Musibah Dan Lain Berikutnya Tentang Perbedaan Di Dalam Solat Jumat Terutama Adalah Perbedaan Dalam Azan Jadi Kalau Di Dalam Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah Mengambil Dalil Dari Hadis Nabi Yang Direwatkan Oleh Imam Bukhari Jadi Haddasana Adam Adam Ini Bukan Nabi Adam Salah Seorang Tabiin Jadi Adam Telah Bercerita Kepada Kami Ia Berkata Ibnu Abi Zabin Telah Menceritakan Kepada Kami Dari Az-Zuhri Jadi Ini Sudah Periode Tabiin Bahkan Mungkin Sudah Tabi'ud Tabiin Disana Dikatakan Kanan Nida'u Yaum Al-Jumu'ati Awaluhu Iza Jalasal Imam Alal Mimbar Jadi Adam Mengatakan Adam Mengatakan Bahwa Awalnya Azan Waktu Solat Jum'at Jum'at Yaitu Ketika Imam Atau Dalam hal ini Adalah Khotib Sudah Naik Mimbar Dan Dia Duduk Setelah Mengucapkan Salam Kemudian Duduk Maka Mu'azin Mengumandangkan Azannya Jadi Waka Waka Suran Nas Dan Manusia Semakin Banyak Semakin Luas Ya Cangkauan Sehingga Dikhawatirkan Suara Azan Tidak Terdengar Kalau Hanya Pada Saat Masuk Waktu Jum'at Dan Imam Sudah Naik Kemimbar Kemudian Duduk Maka Usman Bin Afan Zadan Nida'a As-salisa Ala Az-Zawra Maka Usman Bin Afan Ya Menambahkan Azan Di Atas Zawra Zawra Itu Adalah Suatu Tempat Jum'at Yang Ada Di Pasar Sehingga Azan Itu Bisa Didengar Oleh Orang Orang Yang Ada Di Pasar Itu Jadi Azan Yang Pertama Sebelum Masuk Waktu Jum'at Itu Dilakukan Oleh Atau Ditambahkan Oleh Khalifah Usman Bin Afan Untuk Mengingatkan Kaum Muslimin Bahwa Hari Itu Hari Jum'at Maka Maka Ketika Mendekati Waktu Jum'at Mu'azin Atau Orang Yang Ditugasi Untuk Azan Mengumundangkan Azan Di Tempat-tempat Keramaian Jadi Tidak Seperti Sekarang Sekarang Ada Azan Dua Kali Tetapi Dikumandangkan Sudah Masuk Waktu Jum'at Dan Azannya Di Masjid Nanti Setelah Itu Apa Namanya Ini Li Ini Siapa Yang Kok Bikin Rame Terus Li Ini Jadi Apa Namanya Kalau Dulu Azan Dua Kali Dilakukan Oleh Osman Bin Afan Dalam Hatis Dikatakan Menambah Azan Yang Ketiga Itu Artinya Kan Azan Itu Ada Azannya Sendiri Ada Ikomah Ketika Sholat Didirikan Ada Ikomah Itu Azan Yang Kedua Dan Azan Yang Ketiga Adalah Azan Yang Dikumandangkan Jauh Sebelum Masuk Waktu Jum'at Mungkin Setengah Jam Atau Satu Jam Sebelumnya Dan Azan Dikumandangkan Di Tempat Tempat Keramaian Jadi Kalau Mau Azan Jum'at Untuk Mengingatkan Umat Islam Ya Mestinya Kalau Mengikuti Usman Bin Afan Ya Seperti Itu Azannya Di Tempat Tempat Keramaian Azannya Kalau Di kampus Keliling Ke Kantor Kantor Ke Kelas Kelas Mengingatkan Ini Waktu Jum'at Untuk Segera Diselesaikan Perkuliahnya Dan Siap Menuju Masjid Untuk Melaksanakan Sholat Jum'at Makanya Kalau Sekarang Itu Azan Jum'at Dua Kali Tetapi Sudah Masuk Waktu Sholat Jum'at Dan Di Kumandangkan Di Masjid Tidak Mengikuti Sunnah Sohabat Usman Bin Afan Jadi Kalau Kita Mengikuti Usman Bin Afan Ya Seperti Itu Dan Itu Bagian Dari Amalan Sunnah Sohabiyah Atau Bisa Dikatakan Ahlus Sunnah Wal Jamaah Jadi Mestinya Kalau Mau Mengikuti Sunnah Sohabat Khalifah Usman Bin Afan Apa Namanya Azan Yang Pertama Itu Dikumandangkan Sebelum Masuk Waktu Jum'atan Dan Dikumandangkan Di tempat-tempat Keramaian Mungkin Di sawah-sawah Kalau Di Masyarakat Pertanian Di Pasar Masyarakat Perdagangan Kalau Di Kampus Ya Di Kampus Ya Di Kelas-kelas Dikumandangkan Tapi Sekarang Bisa Diatur Tidak Harus Begitu Pengeras Suaranya Dipasang Di Dekat-dekat Kelas Begitu Sehingga Apa Namanya Orang Tahu Oh ini Sudah Masuk Waktu Sholat Jumat Untuk Siap-siap Nah ini Tentang Perbedaan Di situ Kenapa Terjadi Perbedaan Ya Karena Usman Bin Afan Memperhatikan Masyarakat Semakin Luas Semakin Banyak Kalau Mengandalkan Azan Yang ada Di Masjid Dan Masuk Waktu Jumat Dihawatirkan Waktu itu Umat Islam Banyak Yang Tidak Mendengar Azan Maka Kemudian Beliau Menambahkan Azan Menambahkan Tetapi Jauh Sebelum Masuk Waktu Jumat Dan Di Apa Namanya Dikumandangkan Di Tempat-tempat Keramean Tempat-tempat Keramean Maka Majlis Tarjih Mengembalikan Azan Sholat Jumat itu Kepada Tata Cara Yang pertama Yaitu Yang Dilakukan Oleh Zaman Nabi Kemudian Zaman Abu Bakar As-Siddiq Dan Zaman Umar Yang Azannya Hanya Satu Kali Di Saat Imam Sudah Naik Kemimbar Sudah Menyampaikan Salam Kemudian Duduk Dan Muazzin Menyampaikan Azannya Apalagi Sekarang Sudah Ada Perangkat Perangkat Untuk Mengeraskan Suara Itu Perangkat Untuk Mengeraskan Suara Sehingga Azan Itu Cukup Satu Kali Sebagaimana Yang Dituntukkan Oleh Sunnah Nabi Salah Salah Sehingga Yang Dipraktekan Osman Bin Afan Itu Kalau Mau Dipakai Silahkan Tapi Ikuti Cara Osman Tapi Kalau Enggak Dipakai Kembali Kepada Tuntunan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dengan Kondisi Yang Sekarang Ini Apa Yang Dilakukan Oleh Osman Bin Afan Tidak Relevan Untuk Dilaksanakan Karena Perangkat Untuk Mengeraskan Suara Lood Speaker Sudah Begitu Canggih Sehingga Azannya Cukup Satu Kali Wallahualam Biswab Ini Pandangan Majlis Tarjih Seperti Itu Kemudian Yang Kedua Ini Kita Sebulan Lagi Kurang Lebih Satu Bulannya Sebulan Lagi Kita Akan Memasuki Ramadan Nah Kemudian Ini Ada Pertanyaan Orang Yang Apa Namanya Belum Membayar Utang Belum Membayar Utang Dua Ramadan Yang Lalu Jadi Sudah 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 Lewat Ramadan Belum Bayar Utang Untuk Ramadan Yang Sebelumnya Itu Bagaimana Jadi Ini Pertanyaan Disampaikan Oleh Seorang Warga Muhammadiyah Tidak Disebutkan Alamatnya Namanya Pak Daru Nah Disini Disebutkan Ada Pertanyaan Seorang Teman Sakit Kemudian Membatalkan Puasa Ketika Ramadan Kemudian Sampai Lewat Ramadan Berikutnya Belum Membayar Utangnya Bagaimana Mengatasi Hal Tersebut Jadi Untuk Pertanyaan Tentang Ya Ini Kan Sekaligus Mengingatkan Terutama Yang Banyak Punya Utang Puasa Itu Kan Ibu Ibu Monggo Ibu Yang Mungkin Masih Punya Utang Puasa Ini Sudah Berada Di Akhir Bulan Rajab Tanggal 11 Mei Besok Hari Kamis Tanggal Merah Itu Bertepatan Dengan 27 Rajab Peringatan Israel Me'raj Sekaligus 27 Rajab Itu Peringatan Milat Aisyah Milat Aisyah Untuk Menjawab Pertanyaan Itu Ya Kembali Kepada Firman Allah Di Dalam Surat Al-Baqarah Ayat 184 Ayyaman Ma'dudat Faman Kana Minkum Maridun Auala Safarin Fa'iddatum Min Ayyamin Ukhar Wa Al-Ladzina Yutiqunahu Fidayatun Ta'amu Miskin Faman Tatawa Akhiran Fahu Khairullah Wa Antasumu Khairul Lakum Inkuntum Ta'lamun Jadi Setelah Perintah Ya Ayyallazina Amanu Kutiba Alikum Siyam Sampailah Allah Kum Tatakun Itu Ditegaskan Ayyaman Ma'dudat Wasa Ramadun Itu Ditetapkan Beberapa Hari Yang Sudah Ditentukan Yaitu Satu Bulan Penuh Di Bulan Ramadun Satu Bulan Itu Ada Kalanya 29 Hari Ada Kalanya 30 Hari Nabi Mengatakan Ash-shahru Kaza Berarti 30 Wasyahru Wasyahru Wahakaza Jadi Kadang 30 Kadang 29 Tapi yang banyak Dilakukan oleh Nabi Kebetulan Qadarullah Ramadun Pas 29 Hari Kalau Kalau tidak Salah Ramadun Tahun Ini Kita Akan Berpuasa Satu Bulan Dengan Hitungan 30 Hari Kalau tidak Salah Nah Maka Bagi Yang Masih Punya Hutang Segera Diselesaikan Hutangnya Ini Hutang Kepada Allah Segera Dibayar Hutangnya Nah Sekarang Ini Masalahnya Tadi Pertanyaan Hutang Yang Tahun Lalu Belum Dibayar Gimana Nah Dari Ayat Tersebut Diambil Pelajaran Bahwa Beberapa Golongan Yang Mendapatkan Ruh Soh Untuk Tidak Melaksanakan Puasa Tetapi Diberi Beban Untuk Mengganti Puasa Di hari Yang Lain Golongan Tersebut Antara Lain Adalah Yang Pertama Orang Yang Sakit Dan Orang Yang Dalam Perjalanan Itu Boleh Tidak Berpuasa Pada Bulan Ramadan Kemudian Wajib Mengganti Atau Mengkodok Pada Hari Yang Lainnya Nah Adapun Yang Dimaksud Hari Yang Lain Tentu Adalah Hari Di Luar Ramadan Golongan Ini Sama Juga Dengan Perempuan Yang Sedang Haid Dan Tidak Berpuasa Ramadan Maka Wajib Mengganti Puasa Atau Mengkodok Puasanya Diluar Ramadan Sebagaimana Disebutkan Dalam Hadis Riwayat Aisyah Aisyah Mengatakan Aisyah Mengatakan Kami Para Perempuan Ini Kadang-kadang Mengalami Itu Yaitu Mengalami Hayat Maka Kami Diperintahkan Untuk Mengkodok Puasa Tetapi Tidak Diperintahkan Mengkodok Sholat Ini Kemurahan Kemurahan Allah Kepada Umat Muhammad Umat Islam Terutama Kepada Ibu-ibu Jadi Diperintahkan Kodok Puasa Tapi Tidak Kodok Sholat Jadi Jangan Apa Namanya Ketika Tidak Puasa Kemudian Diperintahkan Mengganti Puasa Jangan Jangan Mengeloh Ini Kita Ini Dilarang Puasa Tapi Suruh Gantikan Gitu Kan Padahal Ada Kemurahan Lain Dilarang Sholat Tapi Tidak Mengganti Sholat Betapa Beratnya Kalau Kodok Sholat Juga Harus Dilakukan Itu Hadis Aisyah Jelas Jadi Para Perempuan Ada Waktu-waktu Tertentu Karena Haid Dilarang Berpuasa Tetapi Wajib Mengganti Tapi Untuk Sholat Dilarang Melaksanakan Sholat Tapi Tidak Wajib Mengganti Kemudian Yang Kedua Orang Yang Merasa Berat Atau Memiliki Kemampuan Yang Lemah Untuk Melaksanakan Puasa Yang Dalam Ayatnya Dikatakan Wa'alalladzina Yutiqunahu Jadi Orang Yang Kalau Puasa Betul-betul Ngoyo Jadi Tidak Kuat Maka Orang Tersebut Boleh Tidak Berpuasa Tapi Gantinya Adalah Dengan Membayar Fidyah Tidak Mengganti Puasa Tapi Membayar Fidyah Nah Dalam hal ini Disebutkan Dalam hadis Ibnu Abbas Riwayat Al-Hakim Dikatakan An Ibnu Abbas Ruhi Soh Lishaykh Al-Kabir Ayy Yuftiroh Wayut Ima Ala Kulli Yawmin Miskinan Walak Doa Alehi Jadi Ibnu Abbas Mengatakan Diberi Ruh Soh Diberi Keringanan Kepada As-Shaykh Al-Kabir Shaykh Itu Artinya Orang Yang Sudah Tua Orang Yang Sudah Tua As-Shaykh Al-Kabir Itu Bukan Shaykh Dalam Arti Shaykh Yang Kita Sebut-sebut Shaykh Ahli Agama Bukan As-Shaykh Itu Orang Yang Tua Al-Kabir Juga Tua Usianya Sudah Tua Maka As-Shaykh Al-Kabir Itu Orang Yang Sudah Berusia Lebih Dari 60 Tahun Itu Semuanya Sudah As-Shaykh Al-Kabir Sudah As-Shaykh Al-Kabir Jadi Orang Yang Sudah As-Shaykh Al-Kabir Itu Diberi Keringanan Tidak Berpuasa Dengan Cara Memberi Makan Kepada Orang-orang Miskin Setiap Hari Satu Orang Miskin Nah Ada pun Berkaitan Dengan Apa Namanya Orang Yang Apa Namanya Tadi Belum Membayar Puasa Membayar Puasa Sampai Melewati Romantun Berikutnya Itu bagaimana Jadi Berkaitan Dengan Pertanyaan Tadi Yang Menyebabkan Batalnya Karena Sakit Atau Karena Yang Lain Kemudian Apa Namanya Dia Hanya Membayar Sebagaimana Yang Jadi Kalau Tidak Mampu Berpuasa Karena Sakit Karena Tua Tadi Sakit Tua Tidak Mampu Puasa Maka Dia Membayar Fitiyah Memberi Makan Kepada Orang Miskin Dan Tidak Perlu Mengganti Puasa Sedangkan Waktu Membayar Puasa Adalah Pada Hari-hari Di Luar Bulan Ramadan Dan Berdasarkan Keumuman Ayat Tidak Ada Batas Waktu Tidak Ada Batas Waktu Jadi Tidak Ada Batas Waktu Dalam Arti Islam Memberikan Kelonggaran Tetapi Etikanya Membayar Utang Itu Harus Disegerakan Disegerakan Sehingga Kalau Bisa Tidak Melonjak Kepada Ramadan Tahun Berikutnya Lagi Kan Begitu Jadi Menurut Majlis Tarje Orang Yang Ramadan Misalnya Ini Sekarang Ramadan 1442 Yang 1440 Belum Utang Tahun Sebelumnya Belum Dibayar Itu Ya Segera Dibayar Segera Dibayar Dan Dengan Begitu Selesai Jadi Tidak Perlu Membayar Apa Namanya Membayar Puasa Kemudian Ditambah Fitiyah Memang Ada Yang Mengatakan Begitu Tapi Menurut Majlis Tarje Sesuai Dengan Keumuman Ayat Tadi Fa'iddatum Min Ayya Min Uh Ya Segera Diselesaikan Hutangnya Dengan Bertobat Kepada Allah Karena Dia Agak Delawer Agak Delawer Melonjak Kepada Tahun Berikutnya Maka Ya Apa Namanya Segera Bayarkan Dan Bertobat Kepada Allah Mohon Ampun Kepada Allah Karena Dalam Membayarnya Menunda Nunda Kira-kira Begitu Ini Bapak Ibu Tentang Membayar Hutang Yang Lewat Ramadan Berikutnya Lewat Ramadan Berikutnya Majlis Tarje Berpandangan Ya Seperti Membayar Hutang Puasa Biasa Saja Jadi Segera Dikerjakan Hutangnya Dibayarkan Keteledoran Sampai Melewati Tahun Berikutnya Itu Kita Serahkan Kepada Allah Kita Mohon Ampun Kepada Allah Ta'ala Jadi Kira-kira Seperti Itu Ini Pendapat Majlis Tarjeh Jadi Disebutkan Dalam Kalimat Terakhir Agar Beristighfar Mohon Ampun Dan Bertobat Untuk Tidak Mengulangi Kelaleianya Lagi Dan Tetap Wajib Membayar Hutang Puasanya Setelah Ramadhan Berikutnya Jadi Misalnya Hutang Tahun Lalu 1441 Mau Dibayar Ternyata Ini sudah Masuk Ramadhan 1442 Kalau ini Masih ada Waktu ini Sekarang Ingatnya Misalnya Ingatnya Besok Sudah Puasa Ramadhan Maka Nanti Selesai Ramadhan Harus Segera Diprogramkan Untuk Menyelesaikan Hutang-hutangnya Dan Tadi Beristighfar Mohon Ampun Dan Bertobat Kepada Allah Karena Sudah Melalaikan Kewajibannya Allahu Alam Baik Ini Saya akan Membuka Chat Mungkin Ada Pertanyaan Pertanyaan Yang Pertama Pak Soleh Amini Bagaimana Sejarah Asal-mu'asal Sholat Jum'at Itu Wah Ini Kalau Menderangkan Asal-mu'asal Sholat Jum'at Panjang Yang Jelas Kewajiban Sholat Jum'at Itu Di dalam Riwayat Ketika Nabi Melakukan Perjalanan Hijrah Dari Mekah Menuju Medina Dan Sampai Di Kota Kubak Datanglah Kewajiban Untuk Melaksanakan Sholat Jum'at Jadi Turun Ayat Itu Ya Ihal Zina Amanu Iza Nudiya Lissolati Mi Yawmil Jum'ati Fas'aw Ila Zikrillah Wazarul Bayit Fas'aw Ila Zikrillah Wazarul Bayit Maka Maka Kemudian Nabi Bersama Para Sahabat Mendirikan Masjid Di Kota Kubak Bagi Bapak Ibu Yang sudah Haji Dan Umroh Biasanya Ada Paket Kunjungan Ke Masjid Kubak Dan Melaksanakan Sholat Sunnah Di Masjid Kubak Nah itulah Nabi pertama kali Melaksanakan Sholat Jum'at Dan setelah itu Setiap Jum'at Nabi bersama Umat Islam Melaksanakan Sholat Jum'at Dan Sholatnya Azatnya Satu kali Diteruskan Pada zaman Abu Bakar Azatnya juga Satu kali Zaman Umar bin Khotab Juga Satu kali Nah baru Pada Osman bin Afan Ketika Umat Islam Semakin Banyak Dan Waktu itu Tentu Masjid Yang digunakan Untuk Sholat Jum'at Mungkin Ya masih Terbatas Sehingga Osman bin Afan Menambahkan Satu Azan Lagi Tapi Dikumandangkan Sebelum Masuk Waktu Sholat Jum'at Ya Mungkin Kalau Perkiraannya Ya mungkin Sekitar Setengah Jam Atau Satu Jam Sebelum Masuk Sholat Jum'at Dan Azannya Itu Di Tempat Tempat Keramaian Orang Di Pasar Mungkin Kalau Di Daerah Pertanian Di Kebun Kurma Atau Apa Begitu Untuk Mengingatkan Umat Islam Bahwa Hari itu Jum'at Untuk Segera Bersiap Menuju Masjid Berikutnya Bu Dwi Harianti Kita perlu Ikut Angkat Tangan Apa Tidak Ketika Sholat Subuh Imam Kita Membaca Doa Kunut Dengan Mengangkat Tangan Mohon Maaf Kalau Tadi Sudah Dijelaskan Jadi Begini Itu Bisa Dua-duanya Kalau 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 Mengikuti Dalil Umum Sesungguhnya Imam Itu Dijadikan Untuk Diikuti Maka Kalau Kita Mengikuti Dalil Umum Hadis Itu Imam Membaca Kunut Dengan Mengangkat Tangan Kita Ikut Mengangkat Tangan Apakah Kita Ikut Doa Kunut Atau Sekedar Ikut Mengangkat Tangan Jadi Itu Kalau Mengikuti Dalil Hadis Itu Tapi Kalau Kita Punya Pandangan Bahwa Kunut Itu Kunut Khusus Subuh Itu Gairu Masyru Kunut Khusus Subuh Itu Tidak Disyariatkan Karena Tidak Memiliki Dalil Yang Kuat Maka Kita Tidak Mengikuti Kita Ikut Sholat Subuh Tapi Kita Tidak Ikut Mengangkat Tangan Ketika Imam Kunut Karena Kita Memandang Bahwa Meyakini Bahwa Kunut Yang Dihususkan Di Waktu Subuh Itu Tidak Memiliki Dalil Yang Kuat Tadi Juga Sudah Saya Jelaskan Jadi Dalam Hal Ini Kita Bisa Memakai Dua Alasan Alasan Yang Pertama Dalil Umum Nabi Kemudian Kalau Begitu Berarti Imam Mengkat Tangan Kita Ikut Angkat Tangan Kalau Imam Doanya Enggak Mengangkat Tangan Kita Diam Saja Enggak Mengangkat Tangan Enggak Perlu Juga Ikut Berdoa Karena Kita Berpandangan Doa Kunut Dihususkan Subuh Itu Hadisnya Lemah Dalilnya Tidak Kuat Jadi Yang Kedua Atau Kita Enggak Ngikuti Apa-apa Hanya Kita Menunggu Sampai Imam Selesai Kunut Kemudian Yang Berikutnya Pak Wisnu Jika Seorang Ibu Melahirkan Di Hari Pertama Ramadan Merasa Lemah Karena Menyusui Sekaligus Sedang Nifas Kewajibannya Membayar Fitya Atau Mengkodok Puasa Mohon Penjelasannya Jadi Kalau Apa Namanya Melahirkan Di Hari Pertama Ramadan Itu Nifasnya Bisa Beberapa Hari Kan Gitu Maka Kemudian Juga Lemah Karena Harus Menyusui Harus Menyusui Maka Kewajibannya Sebagai Hadis Dari Ibnu Abbas Seorang Yang Seorang Ibu Yang Menyusui Maka Boleh Dia Meninggalkan Puasa Dengan Membayar Fitya Karena Masa Menyusui Itu Sampai Dua Tahun Masa Menyusui Itu Sampai Dua Tahun Sehingga Tidak Mungkin Dibayar Di Luar Ramadan Untuk Tahun Berikutnya Tentu Harus Melampaui Ramadan Berikutnya Dan Itu Nanti Menumpuk Dengan Apa Namanya Hutang-hutang Puasa Yang Lainnya Yang Yang Mungkin Banyak Dialami Oleh Seorang Ibu Maka Berkaitan Dengan Menyusui Bahkan Juga Ibu Hamil Itu Menurut Hadis Dari Ibnu Abbas Itu Dibolehkan Dengan Membayar Fidyah Maka Kategorinya Termasuk Wa'alal Ladi Nayuti Akan Tetapi Ada Fatwa Ulama Saya Lupa Apakah Syekh Bin Bas Atau Syekh Usaimin Apa Namanya Untuk Ibu Hamil Atau Menyusui Yang Meninggalkan Puasa Itu Apakah Harus Membayar Puasa Di hari Lain Atau Fitiyah Itu Terkait Dengan Dikaitkan Dengan Mungkin Advice Seorang Dokter Advice Dokter Jadi Kalau Apa Namanya Dengan Berpuasa Itu Mengganggu Produksi Susu Atau Produksi Makanan Untuk Bayi Yang Sedang Dikandungnya Maka Dia Membayar Fitiyah Tidak Mengganti Puasa Tapi Membayar Fitiyah Tetapi Kalau Itu Tidak Mengganggu Maka Dia Malah Tetap Puasa Tidak Mengganggu Maka Dia Kuat Puasa Maka Dia Tetap Puasa Tapi Kalau Apa Namanya Dia Tidak Berpuasa Maka Dia Mengganti Di hari Yang Lainya Mengganti Di hari Yang Lainya Wallahu Alam Biswab Kemudian Hutang Puasa Yang Numpuk Dari Tahun Tahun Yang Lalu Apakah Wajib Ya Wajib Hutangnya Tetap Wajib Dibayar Tetap Wajib Dibayar Dan Tadi Majlis Tarcih Menyarankan Untuk Banyak Beristighfar Dan Bertobat Karena Sudah Melalekan Menunda Nunda Bayar Hutang Apa Ada Batasan Waktu Membayar Vidyah Batasan Waktu Membayar Vidyah Adalah Ketika Puasa Yang Tidak Dilakukan Itu Sudah Berlalu Jadi Bukan Membayar Sebelumnya Jadi Tidak Prabayar Tapi Pasca Bayar Artinya Misalnya Saya Tidak Kuat Berpuasa Karena Usia Sudah Tua Misalnya Dan Tidak Bisa Membayar Dengan Membayar Berpuasa Lagi Karena Memang Enggak Kuat Maka Satu Hari Yang Sudah Dilewati Itu Dibayar Jadi Ketika Hari Pertama Enggak Puasa Maka Dibayar Di Hari Itu Juga Di Sore Harinya Atau Dibayar Besok Harinya Jadi Bukan Dibayar Sebelumnya Nah Ini Sepuluh Hari Kedepan Saya Enggak Puasa Saya Bayar Sekarang Bukan Begitu Jadi Kita Bayar Likul Liyawmin Miskinan Setiap Hari Seorang Miskin Itu Bisa Dibayar Setiap Hari Ketika Meninggalkan Puasa Atau Dibayar Beberapa Hari Sesudah Yang Ditinggalkan Itu Kemudian Dibayarkan Apa Namanya Ya Kalau Lima Hari Berarti Membayar Kepada Lima Orang Masakin Lima Orang Miskin Kemudian Apakah Masih ada Kewajiban Sholat Jumat Bagi Laki-laki Disebabkan Kondisi Yang Mengharuskan Untuk Menetap Di Rumah Misalnya Karena Lockdown Maka Tetap Wajib Ikut Jika Tetap Wajib Ikut Bagaimana Yang Sudah Terlanjur Tidak Ikut Apakah Ada Kewajiban Mengganti Jadi Kalau Sholat Itu Tidak Ada Kewajiban Mengganti Jadi Sholat Jumat Itu Kewajiban Bagi Setiap Muslim Dulu Sudah Saya Sampaikan Sumpat Yang Lalu Selasa Yang Lalu Kecuali Empat Golongan Menurut Hadis Torek Bin Syihab Nah Ini Terkait Dengan Lockdown Harus Di rumah Tidak Boleh Keluar Rumah Maka Kembali Kepada Kewajiban Asalnya Yaitu Sholat Zuhur Itu Kalau Fatwa Tarjih Begitu Begitu Juga Fatwa Majlis Ulama Jadi Kalau Tidak Bisa Melaksanakan Sholat Jumat Karena Sesuatu Hal Maka Kembali Kepada Sholat Zuhur Tapi Ada Yang Berpendapat Tidak Ada Zuhur Di hari Jumat Maka Sholat Jumat Silahkan Sholat Jumat Dua Rekaat Karena Sendiri Tidak Ada Khutbahnya Dan Sebaginya Itu 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 Satu Pendapat Khilafyah Tapi Jumhurul Muslimin Jumhurul Ulama Saya kira Lebih Menekankan Kalau Tidak Bisa Sholat Jumat Berjamaah Di Masjid Bersama Imam Dan Khatib Maka Kita Sholat Di rumah Dengan Melaksanakan Sholat Zuhur Jadi Tidak Diganti Dengan Sholat Jumat Online Juga Tidak Sholat Jumat Online Menurut Majlis Tarjif Tidak Memenuhi Persyaratan Persyaratan Mungkin Kalau Sekarang Ada Syarat Khusus Dan Syarat Apa Sehingga Tidak Memenuhi Ketentuan Pelaksanaan Sholat Jumat Boleh Dikata Sholat Jumat Online Tidak Sah Bu Happy Kalau Ada Orang Yang Lanjut Usia Terus Harus Membayar Vidya Dan Kebetulan Dari Keluarga Tidak Mampu Peripun Kalau Dari Keluarga Tidak Mampu Maka Kan Disini Ada Saudara Ada Tetangga Yang Bisa Menanggung Ketidak Mampuannya Begitu Bisa Ditanggung oleh Saudaranya Oleh Keluarganya Atau Oleh Tetangganya Itulah Makanya Kebersamaan Kebersamaan Kita Kemudian Ada Lazismo Ada Macem-macem Itu Termasuk Supaya Kasus-kasus Seperti ini Bisa Terbayarkan Jadi Dia Tidak Mampu Berarti Bisa Dibayarkan Nah Ini Juga Terjadi Pada Kasus Yang Pernah Dialami Oleh Seorang Sahabat Lapor Kepada Nabi Dia Melakukan Pelanggaran Yang Harus Membayar Berat Jadi Melakukan Hubungan Suami Istri Di Siang Hari Pada Waktu Ramadan Nah Kalau Begitu Kan Dia Harus Membayar Kan Puasanya Hari Itu Mesti Batal Dia Harus Membayar Puasa Yang Hari Itu Ditinggal Karena Pelanggaran Berat Dia Harus Berpuasa Dua Bulan Berturut-turut Kalau Enggak Bisa Puasa Dua Bulan Berturut-turut Memberi Makan 60 Orang Miskin Yang Pertama Yang Pertama Memerdekakan Budak Puasa Dua Bulan Berturut-turut Kemudian Yang Ketiga Memberi Makan 60 Orang Miskin Nah Orang Ini Lapor Kepada Nabi Kalau Gitu Kamu Memerdekan Budak Gimana Saya Memerdekan Budak Saya Enggak Punya Uang Kalau Gitu Kamu Puasa Dua Bulan Berturut-turut Bagaimana Saya Mau Puasa Dua Bulan Berturut-turut Ini Baru Empat Hari Sudah Bobol Baru Empat Hari Sudah Bobol Kira-kira Begitu Kalau Gitu Kamu Beri Makan 60 Orang Miskin Bagaimana Saya Mau Memberi Makan 60 Orang Miskin Saya Ini Orang Paling Miskin Kemudian Ya Sudah Kalau Gitu Nabi Kemudian Mengambil Dua Karung Kurma Nah Ini Silahkan Kurma Ini Dibagi Kepada 60 Orang Miskin Ya Rasul Di Kampung Saya Ini Paling Miskin Saya Gimana Saya Memberikan Makan Pada 60 Orang Miskin Kami Saya Paling Miskin Ya Sudah Bawa Dua Karung Kurma Ini Kamu Makan Untuk Keluarga Mu Artinya Dia Melakukan Pelanggaran Berat Karena Tidak Mampu Bayar Apapun Akhirnya Di Bebaskan Oleh Nabi Nabi Memberikan Kebebasan Nah Kira-kira Seperti Itu Orang Yang Betul-betul Tidak Punya Kemampuan Sama Sekali Allah Memberikan Kebebasan Tapi Ada Baiknya Kebersamaan Ya Hidup Bersama Tadi Keluarga Ikut Menanggung Kalau ada Keluarganya Tidak Mampu Anggota Keluarga Yang Lain Ikut Menanggung Membayarkan Fityahnya Ataupun Tetangganya Ataupun Tadi Karena Kebersamaan Dalam Organisasi Kita Punya Lazismo Punya Ini Nah Itu Dibayarkan Disitu Berikutnya Apa Hukumnya Ketiduran Saat Khutbah Ini Mas Asep Ya Namanya Ketiduran Ya Ya Hukumnya Tidak ada Hukumnya Ketiduran Jadi Sebaiknya Kita Perhatikan Khutbah Jangan Tidur Tapi Kadang-kadang Ada Khutbah Yang Kalau Khutbah Sambil Menebarkan Obat Tidur Sehingga Jamaahnya Ngantuk Semua Kan Gitu Ya Jadi Kalau Kita Ketiduran Karena Memang Kantuk Yang Berat Insyaallah Apa Namanya Jumatnya Tetap Sah Nah Kemudian Apakah Wuduknya Batal Kalau Kita Ketidurannya Dalam Keadaan Duduk Yang Sempurna Maka Wuduk Kita Tidak Batal Tapi Kalau Kita Tertidurnya Tidak Dalam Keadaan Duduk Mungkin Sampai Terlentang Atau Sindi Sindi Karena Kalau Sindi Sindi Atau Terlentang Itu Beberapa Uratnya Itu Kendor Kalau Uratnya Kendor Kemungkinan Bisa Keluar Angin Bisa Keluar Angin Tapi Kalau Duduk Dengan Sempurna Itu Urat Uratnya Kenceng Sehingga Bisa Menahan Keluarnya Angin Sehingga Tidak Membatalkan Wuduknya Wallahualam Pangapun 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 Saya Tanya Apakah Ada Hukumnya Anak Membayar Puasa Orang Tuanya Karena Semasa Hidupnya Orang Tuanya Tidak Pernah Melaksanakan Puasa Begini Kalau Orang Tuanya Tidak Tidak Pernah Melaksanakan Puasa Itu Karena Apa Karena Memang Tidak Pernah Puasa Jadi Tidak Menjalankan Syariat Ya Itu Tidak Perlu Dibayarkan Karena Dia Tidak Melaksanakan Kewajiban Kewajibannya Tapi Kalau Orang Ini Sebenarnya Ahli Ibadah Termasuk Ahli Puasa Tapi Karena Sakit Karena Sebab Tertentu Tidak Berpuasa Dan Belum Sempat Membayar Hutang Puasanya Itu Maka Anaknya Itu Membayarkan Hutang Puasa Dari Orang Tuanya Tersebut Jadi Ada Seorang Sahabat Yang Tanya Kepada Nabi Bagaimana Apakah Saya Membayar Hutang Dari Orang Tua Kami Nabi Mengatakan Kalau Hutang Kepada Manusia Gimana Dibayar Lebih Lebih Hutang Kepada Kepada Allah Jadi Kira-kira Seperti Itu Jadi Kalau Ada Hutang Puasa Yang Belum Terbayar Dari Kedua Orang Tua Kita Atau Keluarga Kita Kemudian Didahuli Meninggal Maka Kita Membayarkannya Sebagai Keluarga Yang Terdekat Sebagai Anaknya Sebagai Saudaranya Atau Sebagai Mungkin Yang Meninggal Bahkan Anak Kita Maka Orang Tuanya Membayarkan Allahu Alam Bisawab Saya Kira Begitu Bapak Ibu Waktunya Sudah 8 43 Kita Cukupkan Kajian Pada Pagi Hari Ini Mudah Mudahan Bermanfaat Bagi Kita Ya Kurang Lebih Sekitar 33 Hari Lagi Atau 34 Hari Lagi Kita Akan Masuk Ramadan Monggo Dipersiapkan Ramadan Kita Dengan Sebaik Baiknya Dan Di masa Pandemi Ini Kita Masih Harus Menegakkan Protokol Kesehatan Disamping Protokol Keimanan Dan Ibadah Kita Ya Kalau Tahun Lalu Belum Ada Tuntunan Yang Lebih Rinci Sehingga Masjid-masjid Kita Ter-lockdown Tidak Ada Sholat Tarawih Berjamaah Di Masjid Beberapa Masjid Ya Mungkin Ada Masjid Yang Tetap Melaksanakan Maka Tahun Ini Kita Bisa Melaksanakan Apa Namanya Sholat Tarawih Berjamaah Dengan Menerapkan Protokol Kesehatan COVID-19 Kecuali 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 Nanti Kalau Sudah Ada Ketetapan Dari Yang Ahli Oh Sudah Sekarang Softnya Boleh rapat Lagi Tidak Perlu Berjarak Karena Semua Sudah Vaksin Semua Sudah 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 Tidak Ada Kekhawatiran Terjadinya Penularan Dan Penyebaran Ya Maka Kita Kembali Kepada Kondisi Yang Normal Tapi Kita Tidak Bisa Menetapkan Seperti Itu Menunggu Ya Menunggu Apa Pemberitahuan Kepada Yang Ahli Maka Kita Bertanya Kepada Ahli Fas'alu Ahlat Zikri Inkuntum La Ta'lam Maturnun Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh